Ketua Umum PSSI Muhammad Hiriawan Membeberkan tentang siapa sosok yang menggunakan rompi satgas anti mafia bola di pinggir lapangan Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga Poki Football Lovers, mari kita lanjut Sosok tersebut hadir saat pertandingan Liga 1 2021 digelar Dan mereka memantau jalannya pertandingan di pinggir lapangan Penjelasan Hiriawan tersebut sekaligus mengungkap nesteritan tentang petugas rompi satgas anti mafia bola Karena sebelumnya, mantan ketua satgas anti mafia bola Berikjen polisi Dr. Andes Hendro Pandowo MSI Menyebut bahwa tim yang dibimpinnya itu sudah berakhir masa tugasnya pada 2020 Itu bukan petugas bodong Mereka polisi dan bekerja dengan surat perintah Kami tak mungkin membohongi publik Tugas utama mereka adalah mengawasi wasit Tutur Hiriawan tentang sosok berompi tersebut Saya mohon kepada Kapolri untuk membentuk kembali Karena kami senang sekali sepak bola bisa dikawal satgas Kata Hiriawan Bahkan ia cukup optimis pihak kepolisian akan kembali membentuk satgas anti mafia bola Ia juga mengakui sudah mendapat informasi tentang hal tersebut Ucap Hiriawan Bagaimana pendapat kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih